Kapal perang milik TNI Angkatan Laut Komando Armada 3, KRI Kerapu 812, saat ini sudah siap untuk pengamanan pekan olahraga nasional ke-20 di Papua. Kapal yang dilengkapi dengan alat perang ini akan memfokuskan pengamanan pada perairan Merauke. Sebelumnya, seluruh personil TNI Angkatan Laut telah melakukan latihan pengamanan di atas kapal KRI Kerapu 812 di perairan Laut Sorong, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam menghadapi lawan. Pada kesempatan latihan ini, KRI Kerapu 812 sukses melaksanakan penembakan seluruh senjata yang dimiliki, antara lain meriam 40 mm, meriam 20 mm, meriam 12,7 mm, dan senjata organik KRI. Dalam latihan tersebut, Kolat Komando Armada 3 sebagai Komando Pelaksana Pembinaan di bawah langsung Panglima Komando Armada 3, bertugas melaksanakan penilaian terhadap profesionalisme prajurit yang dimulai dari kemampuan tempur, penguasaan persenjataan, dan peran-peran tempur yang dilaksanakan KRI. Setelah operasi ini, kami pun akan mempersiapkan diri untuk mendukung tugas berikutnya, yaitu pengamanan POM di Papua. Kami akan bergerak menuju ke Manukwari, setelah itu kami bergerak menuju ke Merauke untuk melaksanakan kegiatan POM di Merauke. Ini untuk pengamanannya apa ya? Untuk pengamanan kegiatan POM dari sektor laut. Dengan didukung peralatan yang memadai dan prajurit yang handal, diharapkan pelaksanaan pekan olahraga nasional ke-20 di Papua nanti dapat berjalan dengan lancar.